Intro Keberhasilan Manchester City menjuarai Liga Champion tentu wajib diapresiasi Pasalnya musim ini mereka benar-benar bermain layaknya tim terbaik di dunia Akan tetapi ada satu hal yang mungkin terdengar agak gimana gitu Terutama untuk fans Real Madrid Dimana Pep dalam wawancaranya menyinggung soal Real Madrid Sesuatu yang ketika juga membuat linga Florentino Perez menjadi terusik Dan dijamin ia tidak akan diam saja usai Real Madrid kena roasting dari Pep Gargiola Juara mah bebas Mungkin itulah kata-kata yang dipegang teguh oleh setiap insan yang berhasil menjadi juara dalam sebuah kejuaraan Yap, sebagai juara seseorang berhak melakukan apapun yang ia mau saat itu Karena bagaimanapun ia sudah membuktikan kalau dia hebat Dan mungkin itulah yang dirasakan oleh Pep Gargiola Usai mengantarkan City meraih trofi UCL pertama sepanjang sejarah klub Sekaligus meraih treble winner musim ini Yap, sebagaimana dilansi dari Daily Post? Kalau dalam wawancaranya, Pep mengatakan kalau mulai saat ini Real Madrid harus siap-siap dan waspada Karena bukan tidak mungkin? Usai mereglar UCL pertama, Manchester City akan bisa mengejar rekor 14 trofi UCL milik Madrid suatu hari nanti Hati-hati Real Madrid, kami berjarak 13 UCL tetapi kami datang untuk Anda Kami sedang dalam perjalanan Jika Anda tidur sebentar, kami akan menangkap Anda Kata pelatih asal Spanyol tersebut Ya, meskipun Pep terkesan hanya bercanda Namun pastinya itu cukup membuat Opa Perez merasa tak nyaman Sebab ia pastinya tak ingin tim seperti Real Madrid kena roasting semacam itu Ditambah musim ini, Madrid terbantai pula oleh City Lantas, apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Florentino Perez Demi mengembalikan harkat martabat Real Madrid sebagai juara Eropa? Kegagalan di musim ini jelas membuat Opa Perez kecewa Mana habis itu Madrid kena roasting pula dari Pep Yang notaben adalah didikan dari klub rival Madrid Barcelona Jelas kita tidak bisa bayangkan bagaimana nguntapnya Opa Perez akan hal tersebut Oleh karena itu dilansir dari Fabrizio Romano Yang dikutip dari Madrid Extra Kalau sang presiden klub akan membuat Real Madrid jadi tim paling sibuk di bursa transfer musim panas Yap, Madrid akan belanja besar-besaran demi menciptakan tim yang super kuat musim depan Kini sudah ada 3 nama yang resmi Dan akan segera diperkenalkan yaitu Brahim Dias, Jude Bellingham, dan Fran Garcia Selanjutnya tinggal menunggu waktu saja Alotnya negosiasi antara pihak Madrid dengan presiden klub sports Daniel Levy Terkait Harry Kane benar-benar membuat Opa Perez meradang Dimana ia akan menyiapkan rencana B andai gagal mendatangkan Harry Kane Yap, sejauh ini kebutuhan striker kelas dunia memang sangat penting bagi Madrid Usai ditinggal oleh Benzema Dan bisa dibilang hanya ada 2 nama yang mungkin paling masuk akal untuk menggantikan Benzema Andai Harry Kane gagal didapatkan Yaitu Dusan Vlahovic dan Viktor Osimen Lantas gimana dengan Bape? Yap, Opa Perez pun mengkonfirmasi kalau ia garcep menggait Bape 2024 mendatang bukan sekarang Bala keshe, Baraskelia, Silvestri, dan Ozyman, dan Ozyman Basta la paura, 1-1 Ki se nolah, Viktor, Ozyman K-mol strike, what a goal A match, a reminder, in case you didn't need it Bala di dentro, Benzema Vlahovic che si gira E segna un gol fantastico Yup, selain akan belanja besar-besaran di bursa transfer Rupanya dilansi dari AS Opa Perez pun gantian merosting Manchester City Menurutnya, City saat ini memang klub hebat Akan tetapi hanya sebatas itu saja, tak lebih Kami mengucapkan selamat kepada Manchester City Mereka memiliki presiden yang hebat, pelatih yang hebat, dan pemain yang bagus Ini adalah klub yang hebat, tapi tidak ada kata-kata untuk melanjutkannya Tegas pria 76 tahun tersebut Yap, terlepas dari apapun itu Dengan berhasilnya Manchester City menjadi juara UCL Tentunya membuat peta persaingan sepak bola Eropa menjadi lebih kuat Sebab tak hanya City atau Real Madrid Tim-tim lainnya macam MU, Liverpool, Arsenal, Barca, PSG, Munchen, Dua Milan, Juventus, dan lain-lain Mereka semua dijamin akan berbenah total demi bisa kembali ke level tertinggi Untuk itu pesan juga kepada Manchester City Kalau mereka tetap harus evaluasi kendati berhasil meraih treble Sebab musim depan pun, mereka belum bisa memastikan pemain-pemain macam Gundogan Riyad Mahrez atau Bernardo Silva akan stay atau tidak Oleh karenanya, setelah pesta selesai Pep benar-benar harus menyiapkan rencana awal lagi Terutama bagaimana cara bisa membuat sistem yang pas Untuk mengakomodasi bakat Julian Alvarez Karena jujur, bakat pemuda Argentina tersebut terlalu mubasir Untuk terus jadi pemain pelapis